Untuk memenuhi kebutuhan beras cadangan sepanjang 1 juta ton, pemerintah melalui bulog mengimpor 500 ribu ton beras. Impor beras terpaksa dilakukan akibat menurunnya penyerapan produksi beras dalam negeri yang disebabkan faktor cuaca yang melanda wilayah rumbung padi di Indonesia. Inilah kapal VIN 02 yang menganggut 5 ribu ton beras dari Vietnam tiba di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumal Siang. Beras yang dipesan oleh bulog untuk memenuhi stok beras cadangan pemerintah. Ribuan ton beras langsung dibongkar dan dianggut menggunakan 5 unik truk thriller. Untuk memenuhi stok cadangan beras sebanyak 1 juta ton, bulog juga mendatangkan 500 ribu ton beras impor Vietnam, Thailand, dan Pakistan. 200 ribu ton beras akan tiba melalui 14 pelabuhan di Indonesia pada bulan Desember ini. Sementara 300 ribu ton, sisanya akan tiba secara bertahap pada bulan Januari hingga Februari 2023 mendatang. Sementara 500 ribu ton beras lainnya akan diserap dari hasil produksi dalam negeri. Beras yang diimpor merupakan jenis premium dan hasil produksi terbaru dari negara penimpor. Yang ini 5 ribu ton yang hari ini ada di Tanjubriuk ini, yang dari Vietnam. Ini bertahap. Tapi semua tidak mendarat di sini. Jadi dibagi 14 pelabuhan di sebuah provinsi. Impor beras terpaksa dilakukan akibat menurunnya penyerapan produksi beras dalam negeri yang disebabkan faktor cuaca yang melanda wilayah jumbung padi di Indonesia. Meski beras yang diimpor jenis premium, namun pihak bulan memastikan akan dijual di pasaran dengan harga beras medium yakni kisaran 9.500 rupiah per kilogram. Di Jakarta, Rizky Faluk, BI News, menoporkan.